Intro Hey y'all, how's it going? What's up everyone? I'm back and Ya, gak tau ya kedengeran apa gak ya But like today it rains Kind of pretty hard Dan tadi sempet juga mati lampu rumah gue Tadinya gue mau nge-take video jadi Telat semua Gara-gara nunggu lampu nyala Baru banget, belum lama nih lampunya nyala Jadi kayak basically kebetulan aja Karena juga gue lagi, gue sibuk Ngerjain kerjaan gue segala macem, ngajar segala macem Tentang bengek lah intinya And then abis itu tadinya gue mikir Oh yaudah deh gue sekalian mau nge-take mukbang sekalian Jadi gue beli makanan Pas mau nge-take, baru saya mandi Tiba-tiba blok padam semua lampunya Abis itu gue kayak, ya ini gimana nunggu recording ya Udah akhirnya siap-siapin semua dulu Baru di akhirnya kebetulan pas lagi nungguin Tiba-tiba persis banget belum lama setelah Udah ngeberesin semua Tiba-tiba plok nyala Aku bilang, Tuhan Yesus memberkati Emang udah jodoh Dikasih izin boleh recording Kebetulannya pas banget Pada saat lampu nyala Perut gue langsung kayak Lapar guys Oke Nah jadi Disini hari ini Sorry yang nonton video gue Hari ini gue makan makanan yang non halal Jadi gue punya satu restoran Cukup bisa dibilang langganan gue sih Gue suka banget beli disini Berkali-kali beli ini terus Kayak coming back for more And like di Apa Ojol pun ada Jadi kalo misalnya mau pesen Namanya Laponitondongta I think I forgot Iya pokoknya kayak gitu Sayangnya yang gue sedihnya adalah Porsi dia semakin dikit Kalo gue boleh jujur Sebenernya Grill portnya itu enak banget And then sopnya juga enak banget And then also ada satu lagi menunya Namanya saksang Dan yang gini Untuk mengobati kangen gue Dengan masakan Babi panggangnya bangka Yang literally susah banget Didapetin di Jakarta Biasanya gue beli ini It kinda like Membantu gue Melepas rasa kangen gue Jadi hari ini disini Gue ada Grilled pork Ada sambalnya juga Sambal Andaliman I think I'm sorry if I'm saying it wrong And then ada kayak Yang tadi gue bilang Sop tulang Dan saksang Cuman berhubung saksangnya ini Memang Apa namanya Ada kuah-kuahnya Jadi gue baru tuang Yes Like Ooh Pour it honey Yes And then Put it A little bit to the side here Of course It's already cold It doesn't look appetizing But like Trust me These things are The best I am so hungry right now I'm gonna just Dig in And let's just Eat Of course Okay By the way guys How was your day As usual ya Was it all good Gimana kalian Menjalani aktivitas kalian Hopefully Kalian semua menjalani aktivitas Dengan baik ya Here you guys Bagi yang bisa makan Ow Take a bite Grilled pork With sambal andaliman Got it Macer Meskipun Meskipun udah dingin Seenak itu masih Nasih putih Sama kuah dari saksangnya Oh my god Oh my god This is so good I swear You guys Take a bite But it Macer Saksang I don't really like fat But like Karena ini bumbunya enak banget So This fat is Cukup Bisa ditoleransi Take a bite Saksang Got it And with the rice I kid you not This is heaven on earth Oh Perfection Jujur sih Complain gue cuman Porsinya jauh banget bedanya Kayak dibandingkan tahkir yang around Awal-awal tahun ini Beda banget porsinya Gue sering banget order Sebenernya Tapi sering banget juga gak sih The portion is kinda like Small Way too small Like I mean Yang kalian liat tadi disini The grilled pork only It's two servings And It kinda causes Pretty expensive But like I mean Yeah I get it Apa Meat these days Are expensive But I mean At least Disesuaikan aja Disesuaikan aja kali ya Maksudnya kayak Of course customer juga Mau Apa ya Bayar mahal pun Sesuai porsinya Bener gak sih But other than that I swear Mereka konsisten banget Rasanya masih enak banget As you guys see I kid you not I always review things Honestly This is really good I mean I know I'd be coming for more But like Knowing the portion Is kinda like Slowly getting smaller I'm thinking twice Even three times Before I ordered it Still good yes But I mean The portion is still too small Oh ya by the way Ini Seinget gue Lapo ini Memang banyak cabangnya Waktu itu Pertama kali gue kenal Lapo ini tuh Gue pergi sama Sahabat gue Itu Posisinya Kalo gak salah Di Senayan Deket banget sama Stasiun Palmerah Cuman abis itu Tutup Tapi abis itu Aku seneng Aku ketemu lagi Yang literally Deket banget sama rumah aku Daerah Puri Uh so I'm like I'm so happy Tapi ya Tapi aku gak tau sih Kalo misalnya Apa Cabang lain Apakah mereka Lebih dikit Atau lebih banyak Aku gak tau Tapi Cabang yang Aku beli ini Yang di cabang Puri Kind of small portionnya But yeah I mean It's still good Yes I know Tangan udah berantakan Segala macem Don't care anymore lah ya When the food is good It's good By the way Sobnya 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 Dikasih Dikasih Tuhan Dikasih Tuhan Rezeki Bisa beli makanan aja Udah syukur ya gak sih Oke Let's try this Saksang A little bit of the pork Grilled pork too A huge chunk of rice There we go Take a bite Oh this is so big Got it Let's try I can fit almost the whole thing Damn I just knew I just realized That Timunnya udah lemes ya Beb Saking udah dinginnya banget But I mean Still good Like I said They kept their quality It is good Hmm With the sambal The rice It is spicy Aku bukan orang yang suka banget pedas Tapi Ngecualiin banget sama sambal andalimannya Parah Aku udah pernah sempet coba beberapa lapo Tetep sih Lapo ini selera di hati banget Karena ini paling mirip banget sih Menurut aku Sama selera mulut orang bangka aku Kalian bisa dibilang gitu ya Let's say emang ini Seleranya sesuai banget sama mulut aku gitu Another big bite Take it Got it Let's try I'm really in heaven right now I swear I just don't care anymore You know When the food is so good We just don't care anymore The best Ini keberapa kalinya ya Gue bener-bener literally enjoyed my meal A lot This is such a great meal I swear I swear I am so happy I am so happy I am so grateful God let me buy this God let me have money Have money To buy this I'm so grateful I swear Finger licking good Should I use one more I think I should add one more Thank goodness I bought another rice Just in case It is so worth it To not eat whole day Just for this meal I swear It's always this good Aku belum nunjukin ke kalian Sob tulangnya This should be finger licking good Oh this one has a big bite Take it Got it Oh yeah With sambal Take it Got it Matter Oh yeah By the way Tadi Kalau kalian Misalnya nih Kalian mikir Andri Kok kamu ngomongnya gitu sih Kok kamu ngomong Porsinya dikit kan Kasian gini-gini-gini Jualan I mean Aku tuh udah sering banget Makan lapo ini Itu dari aku Tahun 2013-2014 Sampai sekarang Masih suka banget Beli disini Porsinya aku inget banget Dulu itu Seberapa Gedenya Dan worth it Kayak apa Dan aku pun juga suka Rekomendasiin ke temen-temen Satu It's affordable It's cheap Dua Rumahan Of course Enak gitu loh Ngerti gak sih Kalau makanan rumah itu Kayak bener-bener Kayak comfort food banget You go on If you wanna judge Anggepannya Kalau aku nge-judge Cuman untuk menjatuhkan mereka doang Aku gak akan order terus-terusan I'm still a loyal customer to them Restoran ini Salah satu restoran Favorit aku gitu Restoran sederhana Yang rumahan banget Kita pun Meskipun kita sebagai pedagang Yang jualan di restoran Ketika kita pun Beli makanan di restoran lain Kita akan compare kan Gila mahal banget Gila murah banget Gini-gini-gini Pastikan I'm just like raw Showing this to you guys That when I eat bones I eat them Klee So yes It took me a long time To nibble on it When I actually eat chicken Especially yang bagian Dada tulang A lot of bones And I really have such a feeling That I wanna pick Every single of it Kayak udah biasa Kalo makan itu harus bersih Gak boleh nyanyain makanan Paham gak sih? Dulu sering Belajarin ke gitu Because of that too Aku jadi paham Ketika aku gede Aku gak nyanyain makanan Aku gak buang-buang barang Buang-buang makanan Aku bersyukur Anggepannya ya If people wanna see it As a negative Go for it But like I see it Sebagai kayak orang tua aku Mendidik aku juga Sebagai hal yang positif Aku jadi orang Jadi bisa ngirit Jadi orang ngerti Susah Okay The next one Take a bite You guys have no idea How happy I am I usually requested Last fats Di babi panggang That's why Biasanya aku kayak Lebih banyak dapet Yang ngelimit Gini Karena pasti aku tulis Di ordernya Lemaknya dikit aja ya Of course In bapang Yang enak itu Lemaknya Tapi As usual Too much of it Ya greasy So Nah Badis Hah Biasanya Kalau makan Kalian pasti Dukal lihat kan Kok kalau makan Mukbang pasti Gak pernah habis This one is different I will finish this Kayak kesannya Serem banget I will finish this Oh ya by the way Aku ganti suasana dikit Ganti suasana dikit Yang beda dikit Aku di lantai hari ini Aku di lantai hari ini Kayak biar Merasakan banget Kenikmatan ini Makannya kan Pakai Kertas Coklat begini Makannya pakai tangan Di lantai Di lantai Kuahnya udah terlalu greasy Buat aku Jadi Kita ambil isinya aja ya guys Dan di lapo sendiri Gak cuma jual Bab dua doang Dia juga ada jual ayam Ayam goreng Ikan Apa gitu Setelah waktu itu Salah satu yang populer itu Kepala ikan Masa apa-apa gitu Aku lupa deh Aku inget tuh dulu Pas aku sering pergi Yang di Senayan Itu enaknya dateng Itu ada live music Oh gila Bapak-bapaknya tuh Yang disana yang nyanyi Itu talented banget Parah Yang main musik segala The vibe like literally Was so fun though Bener-bener kekeluargaan banget They don't care about Your race Your color Or anything As long as All of you guys Are there Enjoying the music Enjoying the vibe And everything It is so heartwarming It is so fun though Not to mention Pelayanannya cepet banget Cepetan apa kak Ini nih 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 Oke Peluk paling kebelakang Keluar Langsung kayak dengan Di tangannya full semua Kayak orang di rumah Makan padang gitu Tiba-tiba udah dikasih Semua enak Like Wow Cool Back in 90s gitu Loh ngerti gak sih Suasana-suasananya Back in 90s Restaurant yang pinggir jalan gitu It was so cute though I miss going out But still though We have to be safe Been 40 minutes already 20 menitnya Pasti gue habisin Cuma buat knowing on The bones Don't care lah ya Finally guys This is the day That finally I get to finish my food In front of you guys I will be finishing this food But I'm so full though But I will be finishing this food Kalau udah kering agak susah ya Beb Agak seret Tapi salah gue juga sih Gak mau minum kuatnya Soalnya kayak udah dingin Kinda greasy juga I think this is gonna be last big Big bite So let me make it Worth it How can Tanboy kun do it though I don't like My food touching my palm Oh it touching my palm Okay For you guys For you guys Okay You guys take it Got it Matcher I don't like it touching my palm I am so happy Good food Accompanied by you guys Dah Abes By the way Aku lupa ngomong ini di awal Hopefully Pas ketika kalian nonton ini Kalian ada makanan ya Because like I know Every single time When I edit myself I get hungry By seeing me Eat So I understand the suffering That you guys Have to go through When every time you see Me Eating Wah Finally Hari ini aku habis makannya Di depan kalian So full dong Enak banget Kebetulan lagi Tapi enak Eh parah Bagi kalian yang suka pedas Pasti cabai ini gak ada apa-apa Tapi bagi aku Pedas Tapi rasanya Rasa Ini Gak cuma pedas doang Pedas Guri Rasin Enak dia pokoknya Sambalnya hingga tetes terakhir pokoknya Last bite Got it It's done 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 Thank you so much Thank you so much You guys for joining Thank you so much For accompanying me Eat Hopefully you guys liked it Hopefully you guys enjoyed Jangan lupa komen di bawah Menurut kalian Berikutnya aku mesti ngapain lagi Well don't forget to like Apa tadi Lupa Eh Aco Udah ulang Don't forget to like Share Comment And subscribe Jangan lupa juga ring the bell So you get notified When every time I upload Bye you guys Love you My lovely human See you next time Bye you 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 Bye you